Intro Selamat datang, selamat datang di acara yang masih ada di Trans7 Di acara yang isinya masih co-host semua Acara dengan dana yang dikeluarkan sangat kecil Di mana lagi kalau bukan di Tringga Dan hari ini kita akan membahas cerita-cerita mistis Lu beda banget sih ketawanya Iya begitu loh Tapi ini kau kan? Ini emang kau kan? Ini kan dulu kan? Udah kau kan? Marcel kan? Nah yaudah kalau Marcel, Marcel aja Dan ketawanya di beda-bedain gitu Iya Tapi aman kan, sel? Aman, aman, aman Ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sedang viral banget Viralnya udah berapa tahun yang lalu Cuman dibikin film, tayangnya sekarang Oh iya gua tau tuh Kakak Slang di Desa Penari Bukan Kakak Slang Bukan Kakak Slang Kongkosong nyari bunyi jantan Kongkosong Nah cara lucu banget ya Ini film apa namanya? Ini adalah KKN di Desa Penari Betul Saya gak mau pelesetin Kenapa? Takut Vira Makanya jangan, kalau ini pasti viral Kita ngomong apa di sini, pasti viral Jangan gak apa-apa Misalnya, ini untungnya di Desa Penari kan? Kalau kenceng terus, KKN Desa Pelari Oh iya Itu kenapa di Desa Penari? Karena di Banyuwangi Iya Kalau misalkan di Freeport beda Jadi? Di Papua KKN Desa Penambang Untung yang main juga kan artis-artis, aktor-aktor Coba yang main Andre, Wendy Jadinya KKN di Desa Pelawak Tapi guys, kita punya bintang tamu Bahwa dia adalah orang yang sering dekat dengan horror-horror ini Dia nyari, dia nyari Bahkan dia nyamperin kata ini Dia sampai ke luar negeri untuk mencari hal-hal hantu-hantu Dia orang bawa koper kosong, dia bawa botol kosong Iya Nari jin Nari jin Nari jin Yaudah kalau begitu, ada lagi videonya Ada videonya DMS Diary Misteri Sarah Yaudah langsung saja kita sambut Ini dia Sarah Widayanto Sekali lagi Ini dia Sarah Widayanto Gak ada Gaknya bertiga aja Gaknya bertiga aja Gaknya bertiga aja Ya Yaudah kak Aduh Makasih ya kak udah mau dateng ke tongkrongan kami Kami Iya dong Yang gak seberapa ini Iya Yang tadi tuh Kak Sarah sampe nyamperin nyari ke luar negeri gitu kak Apa? Kenapa? Luar negeri apa? Bocong Nama pocong Kuntilanak Coy Jangan dong Bundurruwo bosen cari hantu Atau mungkin di luar negeri kuntilanaknya lebih fashion mungkin Nah Eh Tau gak tau Ini fun fact ya fun fact ya Ini beneran Beneran Tau gak Aku ketemu sosok yang mungkin bisa dibilang kunti ya disana gitu Karena Apa namanya Berhubungan dengan anak dan kehamilan gitu Iya Dan mereka gak ada yang pake baju Hah? Aduh Ngapanya? Kuntinya Iya Wah kalo kayak gitu saya pengen kesana ya Gak beneran Gak beneran Ini orang ngaco lu Tau nih Ayo aku ikut Gak ini beneran Gak beneran Beneran kak Literally Literally jujurly Tapi kayak apa kak bentuk Disana Tapi kak gimana sih Sama Jadi kemarin itu Aku ke San Francisco Mendaratnya di San Francisco Mendarat di San Francisco Iya Jadi kita penelusuran di Alcatraz Hah? Alcatraz? Itu Alcatraz adalah penjara Oh penjara yang udah gak kepake gitu-gitu Iya Jadi memang itu jadi museum gitu Jadi Museum kayak lawang sewu gitu-gitu Iya jadi orang bisa naik kapal kesitu Ada tournya Karena Alcatraz sendiri itu adalah Tempat Inmates atau Napi-napi yang memang kejahatannya Bulu Apa ya Yang berkaliber ya Yang berat ya Berat Salah satunya ada Al Capone disitu Oh Al Capone tuh Al Capone tuh pengedar Mafia dia Mafia Capo Dan Selama ini kan aku seneng nonton ghost adventures Ghost adventures Terus seneng nonton acara-acara yang di luar di travel channel gitu Scooby-Doo gitu Iya Penelusuran setan juga Scooby-Doo Sama sih tapi gak ya Segi Jadi kayak Salah satu Aku punya mimpilah gitu Pengen banget bahwa Diary misteri Sarah bisa Menelusuri luar negeri gitu ya Bisa bawa Fadi, Wisnu Dan bareng suamiku juga gitu Dan akhirnya kecapaian Kita bisa Bisa menelusuri Alcatraz Dan literally Jujurly Si Alcatraz itu Buat kita selama 8 jam Jadi kita naik water taxi Kita nyampe Di pulau itu Hanya ada tim kami Kita berempat host Ada Jaffi Kameramin Mas Andes Satu Kita hanya 10 orang disitu Hah? Dan cuman kalian gak ada yang lain? Gak ada turun kaitnya? Ada Ada dua ranger yang nemenin Sama ada satu orang Ranger merah sama ranger pink Bukan beda Mas ranger itu Mas bisa serius sedikit gak mas? Ini lagi Momennya lagi seru nih Iya Apa aja yang kakak dapet Maksudnya secara ini Makhluk boy Yang kakak dapet disana Pada saat aku masuk Pada saat aku masuk Itu kayak Ini secara ini ya Secara mata batin ya Jadi pada saat masuk Aku ngerasa itu Penjaranya masih aktif Hah? Berarti masih ada sipir Masih ada ibu-ibu bawa rantang gitu Gak ada Di sana kakak kayak begitu Di sana penjaranya gak kayak begitu Masa ada yang bawa tiker Masa ada yang bawa anaknya Gak sabar nanya Gak sabar nanya Gak ngok papa Astaga nengok papa Gak ngantar ini Gak ngantar ini Bapaknya dia pernah di penjara kan? Bukan papa gua Gak ngantar Bapak lu nih Bukan Jadi kayak Itu residual energy Jadi Energi yang pernah ada di lokasi itu Terekam Karena bentuk dan Wujud dari si penjaranya Masih sama persis seperti waktu pada saat aktif Jadi itu yang ada yang muncul Jadi beda ya Bukan ghost ya Bukan hantu Oh energi Residual energinya tuh Kenceng banget Jadi kayak ada orang ngomong Ada orang berantem Lebih mencekam Berarti sama mas Rano Karno juga Eh Rano Karno Eh Rano Karno Tadi residul Bebekan Beda Beda bukan sidul 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 Next ini mau kemana lagi Itu kalo luar negeri kan mahal biaya dan lain-lain Ya mudah-mudahan akan dikasih kesempatan Masih banyak sih tempat-tempat yang pengen aku datangin Ada yang viral itu apa namanya Di Afrika Iya Tarian itu loh Kumpo Kumpo Di Afrika tarian mistis Ini kita ada video yang viral Karena tarian di Afrika tuh Iya tarian kumpo ya Kumpo iya kan udah gue bilang kumpo Gak percaya bener Kumpo ada Tapan kumpo nih kakak ada yang percaya Tarian kumpo di Afrika Ini dia videonya Gak mungkin Bener kak Itu beneran gak itu Jangan kayak yang debus-debus di lapangan gitu ya Ada orang Ada orang kali Gak ada gak ada orangnya Ada Tapi kakak tau gak Fenomena-fenomena Aku baru-baru ini baru liat ini Baru liat itu Iya Tapi bener sih itu ada orangnya gak sih itu Gak ada Gak tau ya Gak ada Oke kita udah terhubung langsung sama Ufa, ufa, ufo, ufa Simba, simba Iya sih